Halo semangat pagi, salam sejahtera teman-teman Balik lagi di channel aku Isika VCA Apa kabarnya nih bun, semoga lagi sehat-sehat ya Kali ini aku lagi mau bikin susu pagi hari nih teman-teman Jadi selama kemarin aku sakit, aku tuh rutin minum susu kayak gini ya Ini tuh susu kayak susu fermentasi gitu lah Namanya susu kambing etawa gitu ya Nah mereknya gak usah aku sebutin ya, udah keliatan kan teman-teman Oke ini kegiatan aku di hari Idul Adha ya Aku gak kemana-mana nih teman-teman Aku mau sarapan susu dulu, baru nanti lanjut aktivitas nih Lalu dilanjut teman-teman, nih aku habis unboxing pake Cuma gak aku rekod ya, karena aku bongkarnya di luar Aku gak mau bawa-bawa kantong masuk ke dalam Nah kalau untuk tampilannya, ini ada motif bunga-bunga ya Ini wall decor, aku dapet kiriman dari Instagramnya Wall decor omages Nah ini bunga-bunga, warnanya kayak gini Terus ini ada pengaitnya tuh pake paku ya nanti Jadi dia tuh ada lubangnya di belakang gitu Cuma gak bisa dipaku dari depan Jadi ini mungkin tekniknya nanti tuh paku dulu Baru deh ini wall decornya dimasukkan ke paku gitu ya Nah ini aku lagi buka dulu plastiknya satu-satu ya teman-teman Untuk motifnya aku suka-suka aja gitu ya Bunga-bunga kayak gini Terus ada juga nih tentang make up gitu Jadi nanti mungkin nih aku mau pasang di dua tempat ya Di kamar sama di ruang tamu gitu deh Nah ini untuk ukurannya 20 cm x 12 cm ya teman-teman Dan ini ada petunjuk pemasangannya juga Jadi wall decornya tuh gak boleh langsung dipaku dari depan ya Jadi pakunya dulu baru nanti wall decornya ditempelin di paku Ini bahannya menurut aku sih tebel ya Jadi gak gampang rusak deh Oke teman-teman nih aku udah cek satu-satu ya Pengirimannya aman Karena menggunakan bubble wrap juga ya kemarin Terus ini aku dapet 12 piece ya Nah ini aku mau pasang 6 di ruang tamu Dan yang 6 lagi Kebetulan ini kan tentang make up ya Jadi ini mau aku pasang di kamar Oke langsung aja ya teman-teman Ini aku mau pasang Aku mau lepas dulu Ini wall decor pebikinan aku ya Cuma dari kertas biasa aja Aku print gitu Dan ini alhamdulillah Dapet wall decor yang lebih bagus ya Bisa untuk mempercantik ruang tamu aku Nah untuk linknya Nanti aku taruh di deskripsi box ya teman-teman Bisa cek di sana Ini cocok banget ya Buat dekor-dekor rumah Ini buat teman-teman yang hobi dekor Atau buat yang kepengen tapi Belum punya ide Mungkin bisa ya Kunjungi instagramnya Wall decor omages Karena di sana banyak banget Hiasan-hiasan dinding yang pastinya Bisa mempercantik ruangan-ruangan kita Kayak punya aku ini nih Langsung aja deh ya Jangan lupa Kunjungin instagramnya Dan linknya aku taruh di deskripsi box Dan insya Allah Toko online ini tuh amanah ya bun Ada link shoppingnya juga loh Nanti aku taruh semuanya deh Di deskripsi box ya Dan maaf ya bun Ini videonya aku percepat-percepat Supaya durasinya gak kepanjangan Dan ini untuk hasilnya Di ruang tamu aku Seperti ini ya Nah mungkin besok akan ada perubahan lagi Tapi untuk sementara Idenya aku kayak gini dulu deh Nah ya ya Ini aku sabu-sabu dulu Sofanya Karena kotor ya Kena remah-remah tembok tadi tuh Terus habis ini Aku mau lanjut Pasang di kamar Karena ini masih ada Sisa 6 ya temen-temen Nah ini langsung ke kamar Aku mau beresin dulu nih Tempat makeupnya Jadi ini rencananya Tempat makeupnya juga Mau aku rombak lagi ya bun Gak kayak gini deh posisinya Nah aku tuh orangnya Memang gampang bosenan gitu ya Jadi semua hal itu Kadang aku rombak-rombak gitu ya Nah seperti hari ini Karena ada kedatangan Wall dekor baru Jadi aku mau bikin Kiri kanan aja deh Untuk rak ambalan Yang kecil-kecil ini ya Nah ini rak ambalannya Semuanya itu Bebikinan ya temen-temen Jadi aku gak beli Cuma beli papan aja gitu Digorok-gorok Terus di ini ya Dipaku-paku Kayak gini nih Nah yang di kamar Udah selesai ya temen-temen Kayak gini aja Aku singkat-singkat lagi Karena kalau misalnya dipanjangin Beneran lama ya Karena aku tuh harus Ngepas-ngepasin Untuk posisinya Supaya gak menceng-menceng amat gitu ya Terus nih aku beresin lagi Untuk makeup-makeupnya Yang tadi aku turunin ya Temen-temen Oke sementara Seperti ini Untuk posisi Meja makeup Sama wall dekor Yang ada di kamar aku Nah gimana nih hasilnya Lumayan ya Mempercantik ruangan Kan tuh Terima kasih nih Buat wall dekor Oh my guess Pasang-pasang wall dekornya Udah selesai nih bun Lanjut ya Aku mau bersihin Meja makan dulu Nah aku tuh Mau masak habis ini Ya tapi biasanya Bangun pagi Aku tuh beresin Meja makan juga Terus nih ada Ikan Sisa kemarin Mau aku angetin ya Masih bisa Untuk sarapan Dia lumayan Aku cuci piring dulu bun Sisa semalam Jadi semalam aku tuh Nggak makan lagi ya Karena ketiduran gitu Nah aku tuh Masih punya sop juga Satu mangkok sebenernya Akhirnya dengan sedih hati Terpaksa pagi ini Aku buang ya sayurannya Karena basi gitu Terus Yaudah deh gitu ya Kalaupun Semalam aku makan sih Pasti biasanya Aku habisin gitu bun Tapi karena semalam Aku bener-bener ketiduran gitu ya Sampai aku Nggak makan malam gitu Akhirnya mau basir Kayak gini deh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini teman-teman bisa lihat ya Sayuran sopaksonya aku Aku buang Tapi udahlah Dan lanjut nih aku cuci beras ya Teman-teman Aku mau masak nasi dulu Pakai magicomb Yang penting Jangan sampai malam gitu deh Kalau sampai malam Udah pasti magicomb aku tuh Error gitu ya Jadi berair gitu Padahal ya Aku masaknya Nggak banyak Tetap berair Masak banyak Juga tetap berair Kayak gitu ya Emang magicomb aku tuh Udah error gitu lah Makanya aku lebih suka Masak di tanak secara manual Pakai panci dandang Kayak gitu loh bun Ya karena memang kayak gitu ya Aku beli magicomb berapa kali Itu sama aja Kayaknya kayak gini Terus gitu loh Oke jemur baju dulu ya bun Nih aku udah selesai nyuci baju Tadi pagi tuh aku bangun pagi banget gitu ya Aku langsung setrika baju udah kelar Terus aku giling cucian juga Nah sekarang Waktunya deh Aku jemur-jemur Kayaknya juga cuaca tuh Cerah dan panas gitu ya Nanti ya Oke deh Dijemur dulu Mudah-mudahan sehari langsung kering deh Disini anginnya super kenceng nih bun Sampai merusak cemuran aku Yang warna merah ya Dan akhirnya sekarang Aku beli lagi yang baru Ini beli yang agak keker dikit gitu ya Mudah-mudahan kena angin ini bisa tahan gitu Karena dari besi-besinya juga Lebih besar dari yang kemarin gitu ya Mudah-mudahan ini awet deh Gak kena angin ya Meskipun kena angin juga Gak akan robo mudah-mudahan nih Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman aku mau rebus ayam dulu ya aku nanti mau masak ayam sayur atau ayam gula gitu deh tapi terserah sih namanya apa suka-suka lah ya pokoknya nih aku mau rebus dulu nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini aku mulai masaknya ya bun nah ini aku masaknya cuma pakai filling aja gak tau deh namanya entah ayam sayur atau ayam gula pokoknya kayak ginilah nanti aku mau kasih kuah santan gitu ya dan untuk bumbunya aku pakai bumbu lengkap ya bunda-bunda pasti tahu bumbu lengkap itu apa yang rempah-rempahnya itu pada masuk semualah intinya gitu ya terus disini kasih daun salam aku tumis-tumis dulu terus aku masukkan bahan-bahannya disini aku sayurannya tuh pakai labu siam ya udah aku iris-iris kayak korek api tadi terus ini aku masukkan dulu ya tahu sama ayamnya aku aduk-aduk baru deh nanti sayurnya aku masukin nah ini sayurnya udah aku masukin terus nanti aku pakai kuah santan kental karena ayamnya tadi udah empuk ya soalnya udah aku rebus dulu gitu jadi aku langsung pakai kuah santan kental aja nih aku pakai santan saset nih pun karena aku kemarin belanja mingguan nggak beli ampas kelapa gitu ya jadi aku pakai yang sasetan aku pakai dua saset biar kental aja gitu nah ini aku aduk-aduk pakai wis supaya tidak bergerindil ya santannya kadang tuh kayak masih ada gumpalan-gumpalan gitu deh jadi aku aduk-aduk kayak gini dulu nah baru deh dituangkan terus ini menggunakan api kecil aja ya teman-teman bumbu pendukung langsung aku masukin nih ada gula merah terus kaldu jamur nah ini ada garamnya juga aku tambahin lagi baru deh nanti dicek rasa ya teman-teman sekiranya udah cukup yaudah kalau masih kurang apa manis, asin, gurih bolehlah ditambahin lagi ya oh iya aku masaknya nggak ini ya nggak menghindari MSG gitu ya kayak permicinan, kaldu-kaldu gitu aku masih tetap pakai karena aku pakainya juga nggak terlalu banyak gitu ya jadi aku percaya aja sih yang katanya banyak yang bilang bikin bodoh lah inilah aku tetap pakai aja yang penting takarannya itu yang pas ya jangan terlalu kebanyakan juga gitu lah intinya kalau segala sesuatu yang kebanyakan itu kan nggak baik tapi kalau sesuai dengan porsinya itu justru akan menambah manfaat atau cita rasa masakan kita ya kan bun terus biar tambah mantul ini aku tambahin masak sambal goreng aja bun karena aku lagi males ulek-ulek ya jadi aku blender aja terus ini tomatnya satu tapi nggak aku habisin semua ya karena kalau di blender rasa asem di tomatnya itu kayak rasa banget gitu bun jadi aku pakai sedikit aja ya apa-apa? lanjut ya bun aku bikin sambal goreng untuk pelengkapnya aja nanti ada kerupuk sama sambal gitu ya aku seharian masaknya cuma kayak gini aja dan ini nanti mau aku makan sama keluarga jadi ceritanya tuh idul adhanya kami tuh gak kemana-mana cuma ngumpul keluarga inti aja makan kayak gitu doang sih bun yaudah bun terima kasih ya udah ngikutin vlog aku sampai selesai semoga video aku bermanfaat ya terima kasih juga untuk supportnya like, komen, dan subscribe mohon maaf bila ada salah ucap kita ketemu lagi di vlog berikutnya isi cafe CA pamit jaga kesehatan, jaga kebersihan salam santun, sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati